Oke, jaringan agak sedikit trouble di sini, lagi sedikit gampuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Tapi ini kayaknya kekanyarannya. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian berselawat kepada Rasulullah SAW. Bapak Gubernur DMS Kalimantan Timur, Ibu Indira selaku Kacur, CMTI. Kemudian Bapak Asar Karim selaku Wakil Gubernur. Atau pengurus wilayah Indira MS Kalimantan. Kemudian ada Ibu Irma Fitria selaku kurator program studi yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan ini. Kemudian ada Ibu Kartika Nugrahini selaku kurator program studi matematika. Dan Ibu-Ibu dosen yang hadir menyempatkan waktu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ijinkan sebelum kita mulai agenda kegiatan ini, mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk keberkahan acara kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sekalian mungkin terlebih dahulu kita mendengarkan pengarahan ataupun sepatah dua patah kata dari Pak Fardy, selaku Gubernur Indo MS wilayah Kalimantan. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sepatah dua patah kata dari Ibu Indira dan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama Bapak Ibu, kurator program studi dan pengurus wilayah maupun anggota MDMS. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama kita akan berikan kesempatan waktu kepada Bapak Fardy untuk menyampaikan pengantar. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Terima kasih. Salam Bapak Ibu semuanya. Sebagai sapan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengadakan pertemuan. Suara saya kedengar pentingan jelas, Pak Salam. Dengar Pak. Tadi kebetulan laptopnya lagi sedikit bermasalah, jadi ini pakai HP ini, Pak. Tapi saya sedang kumpul bersama teman-teman di dalam satu ruang semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wahdi wassalatu wassalamu'ala surafil ambi alun salin wa'ala liwasawiyus salim ajma'in. Asyadu Allah ilahilallah wa asyadu anam hamad dan abudhu wa rasuluh. Puji syukur kita lakukan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam. Selalu tidak bosan-bosannya juga kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa lalih sallina Muhammad. Bapak Ibu, yang saya nanti, ini sudah banyak hadir dari Bu Irma Fitria, Bu Kartika Nugrah Heni, ada Bu Diana Nurlayli, Kemudian ada Pak Salam, selaku Wakil Gubernur Indo-MS Kalimantan. Tadi Pak Salam salah menyebut Kalimantan Timur. Pak Asaf dari Kalimantan, Pak Salam. Sangat senang sekali Bapak Ibu, hari ini kita bisa berkumpul secara bersama. Sebenarnya teman-teman kami dari Prodi Matematika, ini juga cukup banyak yang hadir di sini Bapak Ibu. Ada Pak Dr. Muhammad Asar Karim, kemudian ada Pak Dr. Muhammad Idris, ada juga Pak Faisal yang ikut sama-sama di ruangan ini. Sebenarnya masih ada teman-teman yang lain Bapak Ibu, yang sebenarnya harusnya ikut gabung bersama dalam kegiatan kita hari ini, tapi kebetulan ada tadi yang mengajar, kemudian ada juga yang mengikuti kegiatan KKN dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di sini kita tersisa empat orang lagi. Mudah-mudahan ini. Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah sebegiatan yang coba kita rancang, yaitu Kampus Universitas Lampung-Mangkurat dari Prodi Matematika dan juga ITK. Kebetulan di sini ada beberapa Bapak Ibu Koordinator Prodi dan juga Ketua Jurusan yang sudah hadir bersama kita. Nah, kemudahan pada hari ini bisa mendiskusikan kait kegiatan yang akan kita laksanakan secara bersama, yaitu kita ada beberapa sebenarnya agenda yang coba ingin kita laksanakan. Yang pertama, kita ingin membalas kunjungan yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu dari ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Kalau tidak salah, kemarin berombongan ada Bu Irma dan kawan-kawan yang sudah datang ke tempat kita ya, sekitar dua semester yang lalu, kalau tidak salah ya. Kita sempat adakan juga di sini kuliah tamu yang diisi cara bersama, baik kemarin dari ITK dan juga dari Bapak Ibu dosen yang ada di Program Studi Matematika Universitas Lampung-Mangkurat. Nah, kita sebenarnya berharap ada kesempatan nanti dari kami ya, dari Universitas Lampung-Mangkurat, khususnya Program Studi Matematika, ini juga balas kunjungan yang pernah diberikan oleh Bapak Ibu dari ITK. Makanya saya dengan teman-teman mencoba kira-kira apa yang bisa kita laksanakan ketika kita nanti berkunjung ke ITK. Apakah memungkinkan misalnya kita nanti mengadakan kuliah tamu atau misalkan nanti semacam bimbingan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah atau seperti apa. Nah, ada mungkin yang bisa disetting semacam kegiatan-kegiatan nanti yang bisa diisi oleh Bapak Ibu, khususnya Bapak sih. Karena rencana kita sebenarnya karena ini perjalanan yang cukup jauh dan kita juga rencananya melalui perjalanan darat, kemungkinan kita timnya adalah tim Bapak-Bapak. Nah, itu sementara yang sudah menyatakan siap untuk melakukan kunjungan ke sana. Nah, terkait dengan waktu dan juga mungkin teknis pelaksanaan, ada baiknya pada siang hari ini sebelum kita rancang atau kita ini, ada baiknya kita diskusikan secara bersama. Nah, mungkin karena di sini tim dari Universitas Lamu Mangkurat, program studi matematika ini sudah ada hadir beberapa tim presen, ini perwakilan yang tentunya sudah cukup bisa mewakili tim-tim dosen yang ada di program studi matematika. Nah, mudah-mudahan nanti dari pertemuan kita hari ini bisa kita lakukan kesepakatan terkait dengan kegiatan ini. Kemudian yang kedua, sebenarnya kita juga berharap karena beberapa bulan ke depan ini sebenarnya sudah terjadi juga suksesi kepemimpinan di Indo-MS, Indonesia Mathematica Society. Kebetulan Bapak-Ibu, masa periode gubernur Indo-MS wilayah Kalimantan ini juga sebenarnya akan berakhir dalam waktu dekat ini. Jadi ada semacam persiapan yang kita laksanakan nanti untuk melakukan proses suksesi. Mulai dari nanti kita berbicara terkait dengan kepanitiaan, kemudian nanti teknis pelaksanaan apa, selanjutnya kita surun agenda-agenda ke depannya selanjutnya seperti apa. Nah, ini mungkin perlu nanti juga kita agendakan untuk kita bicarakan secara bersama nanti pada saat kunjungan ke tempat Bapak-Ibu, yaitu di KITK sana. Nah, mungkin ini nanti kita diskusikan secara bersama terkait dengan bagaimana teknisnya, pelaksanaannya, mungkin termasuk juga pendanaan seperti apa. Ini bisa kita musawarakan atau kita diskusikan secara bersama. Monggo Bapak-Ibu nanti, karena ini mungkin sebagai pertemuan perdana juga ya Bapak-Ibu ya, dosen-dosen yang ada di prokursi matematika dan ITK. Walaupun sebenarnya kita sudah pernah bertemu kalau secara jumi, kalau mungkin secara langsung ini masih agak sedikit ini, agak jarang kita lakukan. Mudah-mudahan nanti dalam kesempatan ini, kita bisa bertemu secara langsung. Kalau selama ini mungkin saya hanya kenal dengan Bu Indira, Mungkin hanya melihat fotonya saja di layar, ya kan? Nah, tentunya nanti bisa juga melihat secara langsung. Aslinya lebih indah fotonya atau sebaliknya gitu ya Bapak-Ibu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersilaturahmi. Kemudian sekalian juga sebenarnya kemarin kita juga sudah ada pembicaraan terkait dengan apa namanya pelaksanaan MOU, kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan antara ULM dengan ITK. Kemudian termasuk juga kemarin ya Pak Salam beberapa universitas-universitas yang lainnya yang ada di Kalimantan, Mularman kemarin, kemudian Pontianak, itu sebenarnya juga sempat kita buka pembicaraannya, sehingga nanti kita punya apa namanya nota kesepakatan secara resmi. Kemudian kalau secara kegiatan, saya yakin Bapak-Ibu kita sudah berkegiatan sudah sangat banyak sekali, baik itu mungkin kegiatan-kegiatan webinar, kemudian kemarin terkait kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, mungkin ke depannya bisa juga nanti kita merintis apakah semacam penelitian secara bersama atau mungkin nanti terbit jurnal secara bersama atau nanti menerbitkan buku atau persentasi secara bersama. Nah, mungkin ini perlu kita juga rintis ke depannya agar kita berharap keluarga besar yang ada di Promoseding Matematika dan juga keluarga besar yang ada di ITK Kalimantan, ini juga bisa saling ini, saling silaturrahmi, saling berkaitan sama, saling berkegiatan bersama, dan mungkin nanti bisa kita tingkatkan menjadi kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, Bapak-Ibu, itu mungkin beberapa pengantar yang bisa saya sampaikan. Nah, monggo nanti kita laksanakan sesi diskusinya. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq al-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak, atas sambutan ataupun pengantar yang diberikan. Mudah-mudahan rencana-rencananya nanti bisa kita implementasikan di kegiatan-kegiatan kita ke depannya. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian. Mungkin kita perlu juga mendengarkan pengantar dari Ibu Indira, selaku Ketua Jurusan Matematika Program Jurusan Matematika Teknologi Informasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu dosen dari Universitas Langur Mangkurat. Anda Pak Fadli bersama dengan Bapak-Ibu Donain. Salam kenal dari saya, Dedy Raanggani. Di sini sebagai Ketua Jurusan Matematika Teknologi Informasi. Yang dari teman-teman yang ada di Dekas. Mungkin dari saya singkat saja ya, Bapak-Ibu, untuk terkait kunjungan ini dari kami menyambut sebaik ya. Karena untuk kegiatan yang sudah sering kita lakukan, tetapi saya belum ada MOU seperti itu. Karena untuk beberapa kegiatan yang memang sebenarnya kita ada hanya saja kurang kuat tanpa adanya MOU. Semoga untuk terkait legalitas kegiatan kita itu bisa segera kita secahkan sama-sama. Karena harapannya nanti ke depan ketika digunakan sebagai untuk akreditasi dan sebagainya itu sama-sama bisa saling membantu semua lain. Dan semoga saja untuk kegiatan ini bisa terus kita rutin, masakan bersama-sama ya. Terutama terkait untuk kegiatan penelitian, PEMAS, dan mungkin akan berkembang menjadi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Agar dari ULM dan ITK ini ada terus untuk kontribusi pengembangan keilmuan yang ada di Kalimantan. Khususnya seperti itu. Mungkin singkat saja seperti itu dari saya. Untuk mungkin kurang lebihnya bisa langsung kita bahas terkait rencana ke depan. Kegiatan yang akan kita masukkan. Saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Ibu sekalian. Mungkin bisa kita masuk kepada sesi yang berikutnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Indira selaku Kacur dan Bapak-Bapak I, selaku Universitas MS. Termasuk tim perwakilan dari ULM. Baik Bapak-Ibu sekalian. Mungkin Pak Fardy dulu yang memberikan gambaran ataupun overview-nya Pak. Atau bagaimana Pak? Pak Salam ini kayaknya perlu juga kenalan dulu Pak Salam ini. Oh iya betul Pak, betul. Oke Bapak-Ibu. Sebelum masuk ke topik diskusi yang lebih jauh mungkin ya. Kita kasih kesempatan dulu mungkin dari Ibu Irma untuk menyampaikan overview ataupun pandangan-pandangannya lah. Atau harapannya seperti apa. Perjalanan Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Salam. Suara saya masuk banget. Terdengar ya. Terdengar Bu. Terima kasih banyak sudah diundang dalam sesi ini. Mohon izin memperkenalkan diri. Ini yang saya hormati. banyak rekan-rekan dosen dari ULM ya Bapak. Saya Irma dari Prodi Statistika ITK. Nah ini sebenarnya tadi Pak Salam sudah menyampaikan ada komunikasi dengan ULM begitu yang akan berkunjung ke ITK. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar Pak. Dari Banjarmasin ke Baikpapan ya Pak lewat jalur darat. Lumayan ya Pak perjalanan saya juga. Saya kebetulan kan asli banjar, jadi mutik juga sekarang lewat darat. Ini mudah-mudahan lancar. Nanti untuk jadwalnya kapan ya Bapak? Sudah ada jangan tanggal atau belum? Ini masih tarik ulur Bu. Tarik ulur. Baik. Itu balik untuk perkenalannya. Saya juga salam kenal. Pak Bapak dari sudah Bapak D. Sudah pernah beberapa komunikasi ya Pak Bapak D. Secara online gitu. Kemudian ada Pak Asar Karim. Pak Asar. Sering juga saya mendengar begitu. Karena bidangnya mau jalan Pak? Kontrol ya Pak ya. Kebetulan saya juga bidangnya pemodaran kontrol. Optimal juga Pak. Kemudian tadi ada rekan-rekan yang lain dari ULM. Salam kenal semuanya. Demikian barangkali dari saya Pak. Salam saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Irman ini ternyata asli banjar. Jadi ibaratnya kampungnya. Baiklah Bapak Ibu. Mungkin kita lanjut ke Ibu Kartika ya. Barangkali ya. Ibu Kartika Nugrah ini juga selaku kurator program studi di ITK. Dipersahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat. Perkenalkan nama saya Kartik Blehengi. Saya adalah korpor di Matematika di Institut Teknologi Kalimantan. Saya ucapkan terima kasih Bapak-Bapak dari UNLAM untuk waktunya. Saya dulu pernah diberi kesempatan untuk memberikan materi untuk apa namanya pembukaan mahasiswa. Oke itu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga nanti kita bisa bertemu Pak secara offline. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya. Tadi Ibu Kartika nggak bilang asli dari Bontang ya? enggak Pak. Saya dari Bontang. Selanjutnya kita berikan kesempatan ke Pak Ashar barangkali Pak. Pak Ashar. Bapak Doktor Muhammad Ashar Karif. Dipersilakan Pak. terima kasih banyak Pak Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Saya sekali aja nyebut Bapak karena Bapak dari ITK ini cuma satu Pak ya. Bapak dan Ibu-ibu. Ibu-ibunya cuma satu. Jadi ya nanti mungkin kunjungan kami ke sana Pak Salam kami rombongan Bapak-Bapak. Berarti ya Pak kayaknya agak dirugikan dalam tanda kutip gitu ya. Hanya di sini Pak teman-teman lagi-lagi. Bapak dan Ibu-ibu di bahaskan. Sekarang kan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ashar Karim. Jadi di sini di program studi matematika FMI Pak Universitas Lampung Bangkurat dan keahliannya itu di pemodelan matematika. Kalau kami menyebutnya kan keahliannya matematika lingkungan dan jadi kami banyak bekerja di pemodelan matematikanya di epidemiologinya di ketahanan pengannya dan beberapa masalah-masalah kesehatan yang saat ini banyak kami kerjakan itu di masalah kesehatan. Jadi kami juga bekerja di numeriknya. Jadi Bapak-Ibu di sini mungkin kita bisa berkolaborasi di pemodelannya baik nanti di numeriknya juga. Saya sebenarnya bidangnya kalau spesifikasinya di pemodelan matematika Fazi. jadi kalau dulu waktu S2-nya di analisis Fazi kemudian kajian di S3-nya itu di pemodelan matematika Fazi. Saya kira itu Pak Salam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asar atas waktu dan kesempatannya. Kemudian di sini juga ada sudah hadir Bapak-Ibu Bapak Muhammad Aska selaku koordinator program studi ilmu waktu waria. Dipersilakan Bapak Muhammad Aska. Silakan Pak. Ya, Pak Salam. Ya, mungkin Pak Aska bisa memperkenalkan diri dahulu ke Bapak-Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Ini ada Ibu Indira Angriani, Ketua Jurusan CMTI, Ibu Ilmiah Fitria, Kodinator Program Studi Statistika ITK. Ibu Kartika Nekriani, Kodinator Program Studi Matematika ITK. Ada Pak Asar Karim dari Universitas Lampung Mangkarat. Bapak Gubernur Indo-MS dari wilayah Kalimantan, Pak Parti Abandi. Pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih sudah diundang oleh Pak Salam untuk mengadiri acara ini ya Pak. Apa ini Pak? Workshop software matematika dan lumpunya yang nanti akan diserenggarakan secara offline sebagai salah satu agenda dari Indo-MS. tentunya hal ini nanti harapannya bisa menambah kolaborasi kita untuk rumpun matematika salah satunya ilmu aktuaria juga. Kita bisa melakukan kolaborasi sehingga nanti bisa meningkatkan kerjasama dan keluaran-keluaran pederma yang lain. mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak Salam Alik, saya minta maaf. Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Barangkali kita bisa langsung ke topik diskusi kita gitu ya Bapak Ibu. Tadi ada Ibu Diana dan Ibu Farida yang hadir kebetulan sekarang lagi terini mungkin ya barangkali karena jaringan. Jadi mungkin nanti bisa langsung kita ke topik inti barangkali ya Bapak Ibu. Izin share screen mungkin nanti sambil jalan. Ini kemarin masih bahan dasar saja yang sudah saya kirim di apa namanya di chat gitu ya Bapak Ibu. Belum ini belum baku masih oret-oret jadi fleksibilitas perubahannya pun masih dimungkinkan untuk kegiatan offline-nya nanti termasuk juga saat nanti para guru akan hadir di ITK itu siapa-siapa nanti tim yang akan memberikan informasi ataupun penusarahan juga nanti bisa kita saling koordinasi di sini Bapak Ibu. Ini kemarin yang masih oret-oret yang sudah kita coba ini. Mungkin supaya lebih fokus pada utamanya apa namanya pada kegiatan barangkali menurut Bapak Ibu ya menurut Bapak Ibu apakah kegiatannya ini tepat secara waktu diadakan pada tanggal lima atau bagaimana Bapak Ibu itu dulu mungkin bisa kita diskusikan secara waktu. Kalau tanggal lima itu itu bertepatan pada hari Jumat bulan Agustus Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada masukan atau ada saran kami persilahkan dulu. Atau dari Pak Parti barangkali bisa memberikan ini gambarannya. Dipersilahkan Pak. Dari Pak Asar Pak Salam. Oh iya silahkan Pak. Silahkan Pak. Permisi Pak. Salam dan Bapak Ibu sekalian. Ini kalau saya melihat tanggal lima kalau saya dan ada dua orang dosen dari prodikami ini Pak kalau di tanggal lima itu kami ada kegiatan juga di luar kota gitu Pak. Tanggal lima enam tujuh kemudian tanggal dua belas tiga belas empat belas Pak. jadi kami ada dua orang dosen yang berkegiatan di luar kota gitu Pak. Berarti secara waktu di tanggal lima ini sedikit tidak bisa gitu ya Pak ya. Artinya trouble gitu ya Pak ya. Iya Pak ya. Jadi karena kegiatan kami itu kan tanggal lima itu berangkat ke luar kota tanggal enam beracara dan pulangnya tanggal tujuhnya. Begitu juga tanggal dua belas di minggu berikutnya itu Pak. Tapi tanggal dua belas itu di minggu berikutnya kami tidak keluar kota tapi acaranya online Pak. Tanggal bukan dua belas sih tiga belas. Hari Sabtu berikutnya yang online Pak ya. boleh ikin masuk tapi mungkin ini Pak mungkin nanti disesuaikan dengan materi barangkali materi apa yang kita butuhkan nanti di dalam materi workshop yang akan kita adakan kalau misalnya itu juga bisa ditutupi dengan pemateri yang dari kami yang lain atau misalnya pemateri dari ITK saya kira juga tidak ada masalah Pak. Jadi nanti kemungkinannya yang bisa tidak hadir itu Pak saya dengan Ibu Yuni dari Prodi Matematika. Jadi barangkali perlu disesuaikan dengan materi kita nanti Pak di sini Pak. Oke, oke. Oke Pak. Bu Indira barangkali ada... Permisi Pak. Iya. Permisi Pak Salam. Ini tulisannya di layar kami agak kecil Pak. Oh iya Pak. Terus kecil ya Pak. Terus kecil ya Pak. Ya ini cukup ini kayaknya udah cukup kebaca ini Pak. Oke. Iya ini pemateri satu Pak. Sudah sudah kebaca Pak. Terima kasih Pak. Ini masih materinya ini Pak. Apa namanya masih bisa terjadi perubahan ya Pak. Jadi nanti monggo Bapak-Ibu bisa confirm begitu ya terkait temanya atau materinya. Bu Indira tadi mau ada yang ditambah. untuk terkait kegiatan ini ketika kami konfirmasi untuk tanggal 5 Agustus jika secara offline dari pihak ITK tidak bisa. Karena kebetulan untuk tanggal 5 Agustus ini kita sudah ada kegiatan spin etam di mana untuk ruangan semuanya itu sudah dipakai untuk kegiatan seperti itu. Nah karena ini kegiatan spin etam ini adalah untuk mahasiswa baru dan ada berbagai macam kegiatan sehingga apabila meminjam lokasi itu di ITK tidak bisa. Jadi untuk mungkin kalau misalkan mau offline di ITK saya meminta untuk mundur sih Pak di mana spin etam kita itu tanggal 5 sampai 20 Agustus seperti itu. Karena kan ketika saya lihat dari Pak Salam informanya juga mau mengundang guru ya di mana jika mengundang guru kita membutuhkan ruang yang luas. untuk ruang luas itu juga sama sedang di mengundangkan acara spin etam. Karena acara ITK jadi mau tidak mau untuk prodi atau jurusan itu pasti harus mengalah karena ini diuntamakan untuk kegiatan ITK terlebih dahulu. Seperti itu sih. Kondisinya begitu. Misalkan pun dari awal jika kita sudah meminjam tempat tapi karena ini kegiatan ITK mau tidak mau kita harusnya mengalah dari kondisinya. Baik Bu. Permisi Pak Salam Permisi Pak Salam kalau saya lihat dari daftar pemateri tadi Pak sepertinya tidak masalah di pemateri tadi saya tidak melihat nama saya gitu Pak jadi kayaknya tidak masalah gitu Pak. Kemarin ini masih ini Pak masih kemungkinan bisa terjadi di rumah Pak. Oke oke baik-baik Pak jadi kami saya kira kita bisa menyesuaikan juga Pak Bardi silahkan Pak Pak Salam. Betul Pak. Di sini ada juga Pak Idris Pak Salam mungkin dari Pak Idris dulu. Iya betul Pak. Mungkin satu lagi yang perlu disampaikan Pak mungkin mohon maaf ini yang tim dari KALSEL ini berapa orang Pak yang akan hadir ya Pak? Maksudnya nanti biar ini ya kita diskusikan gitu Pak. kalau di TV itu di sini di luar baru di sini di luar di luar di luar di luar di luar Oh iya sedia saya perlu ke sini Pak saya perlu lupa lihat Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ya saya numpang di linknya Pak Fardy Ya berkenakan saya Sabusen Atas nama Muhammad Iblis Silahkan Pak Baik Ya jadi kami Kalau ada jumlah mungkin Perkiraan ada 5-7 orang gitu Rencana yang Mau berangkat cuma secara spesifik Bapak-bapak yang berangkat Belum memastikan Tapi Di antara 5-7 Terus kemudian Sebenarnya Ini Secara ini ya Pak Pandangan pribadi saya Yang saya sampaikan di Prodi WLM Ya dalam kunjungan itu Sebenarnya kami fleksibel Dengan waktu pelaksanaan Dan ITK yang lebih Tepat sebagai Apa ya Tuhan rumah Waktu dan Kesempatan yang tepat Jadi Tentu Kami harus menyesuaikan Secara waktu Dan juga kami Melihat waktu Di tempat kami Juga longgar Atau Seperti apa Cuma yang Lebih utama Sebenarnya Seperti yang Sampaikan Pak Pandi Tadi Kunjungan Balasan dari Yang pernah Di 8 ITK Ke tempat kami Terus Yang kedua itu Kita membangun Beberapa Kegiatan yang sifatnya Akademik dan ilmiah Seperti yang Sampaikan dari Ibu Kaprodi Tadi Terus Nah Yang terpikir dalam Benar saya Sebenarnya Kita bisa memulai Dengan kunjungan itu Adalah Event yang Yang tepat Mungkin Kalau yang disampaikan Di jadwal ini Sangat Rinci Dan Banyak Pihak yang terlibat Tentu Kami sangat senang Dengan Dengan hal itu Cuma mungkin ketika Kita bisa lakukan Di waktu Yang Yang berbeda Itu Tetap bisa kita Lakukan bersama Seperti kita buat Join presentasi Terus kemudian Kalau yang disampaikan Papa Di pesaya Ada Semacam kuliah tamu Untuk Maswa Di ITK Terus kemudian Juga Dari ITK Yang ada rencana Untuk Mengundang para guru Terus kita bisa Diskusi bersama Tentang materi Pembelajaran Atau Materi tentang Olimpiade Mungkin Di hal itu Jadi Tentu Semua harus Disesuaikan Dan Kami sangat Antusias Untuk melakukan Hal-hal ini Saya kira itu Mungkin Secara waktu Mungkin Lebih fleksibel Saja Pak Salam Sampaikan Tadi Pak Dari yang Draft yang Disampaikan ini Juga bisa berubah Tentu kami Sangat terima kasih Nanti saya Sepakati bersama Demikian Yang Sementara Yang saya sampaikan Terima kasih Baik Pak Terima kasih banyak Pak Atas Respon Positifnya Mungkin Dari Bapak Ibu Yang lain Ada Tanggapan Atau ada Yang ingin Disampaikan Bapak Ibu Bu Irma Barangkali Atau Pasca Tadi Bu Indira Sudah menyampaikan Tanggal Lima Kemungkinan Agak berat Jadi Kita secara Fleksibilitas Waktu Sedikit Maju Atau Bagaimana Pak Salam Kalau terkait Waktu kan Karena memang Kami di Prodi Matematika Saat ini juga Yang WLM kan Ada rencana Kami Untuk Submit Borang itu Awal September Sekitar Minggu pertama September Makanya Sebenarnya Di bulan Agustus ini Saya Sebenarnya Dengan Teman-teman Juga Sedang Berusaha Untuk Merampungkan Penguangan Borang Dari Program Studi Matematika Mungkin Kalau Waktunya Kita tentatip Pak Salam Bisa mungkin Kita sampaikan dulu Kira-kira Agenda Akan kita Laksanakan Ini Ya Apa-apa saja Kira-kira Akan kita Laksanakan Nanti Secara bersama Mungkin Terkait dengan Jadwal nanti Ini bisa Kita bahas Mungkin Apa namanya Waktunya Nanti Bisa Aja Disesuaikan Kemudian Silahkan Disampaikan dulu Mungkin Isinya Pak Salam Oke Sebagaimana Yang disampaikan Oleh Bapak Fardy Tadi Menanggapinya Begini Bapak Ibu Memang Kegiatan ini Salah satu Sarana Untuk Apa namanya Selat Rahmi Sebenarnya Selat Rahmi Kemudian Kemarin Kita sudah Konfirmasi Kepada Ketua MGMP Guru Matematika Kota Balikpapan Jadi Kalau dari Pihak guru Juga Itu Fleksibilitas Waktunya pun Mereka Tidak Tidak Apa namanya Tidak Intinya Mereka Ngikut ke kita Bapak Ibu Karena Saya paham Bapak Ibu Semua kan Pada Sibu Atau pada Ini ya Maksudnya Banyak Target-target Yang harus Disesaikan Jadi Saya Sekali lagi Menyerahkan Kepada Forum ini Wabil khusus Tadi apa yang disampaikan Oleh Ibu Indira Secara waktu Mungkin Kita akan Sedikit Maju Atau Tergantung kita Nanti Bapak Ibu Kalau kita Mau masuk Di pada Pekan Ketiga Bulan Agustus Monggo Saja Atau Pekan Pertengahan Juga Boleh Karena Susah Sekali Memang Kalau acara Kayak Gini Secara Waktu Memang Jujur Saya Sampaikan Susah Sekali Menemukan Irisannya Apalagi Disamping Dengan Tugas Tugas Bapak Ibu Yang Cukup Full Nah Sekarang Saya Serahkan Ke Forum Yang jelas Tadi Dari Ibu Indira Sudah Ngasih Kabar Bahwa Tanggal 45 Itu Memang Ada Kegiatan Institut Kegiatan Spin Atom Yang Itu Secara Tempat Kita Agak Sedikit Kesulitan Kecuali Kalau Emang Acaranya Di hotel Tapi Kalau Di hotel Kan Itu Agak Berat Jadi Mungkin Di pekan Ketiga Kalaupun Mau Diundur Mungkin Pada Pekan Ketiga Jatuh Pada Tanggal 26 Bagaimana Menurut Bapak Ibu Sebenarnya Mohon Dijin Apakah Ini Kegiatannya Mau Dilaksanakan Di Hari Jumat Atau Di Hari Sabtu Seperti Itu Jadi Nanti Dari Kami Bisa Memastikan Terkait Ruangan Di Angkaran Ini Ruangan Auditor Terkait Kegiatan Juga Jadi Kalau Saya Lihat Di Randon Ini Hanya Seperti Kegiatan Workshop Kita Biasanya Secara Online Jadi Bentuknya Tambah Kegiatan Lain Mungkin Terkait Finalisasi Untuk Penandatangan MOU Dan Sebagainya Ataukah Sekarang Di Sini Ataukah Tidak Saja Sih Untuk Kejelasannya Oh Iya Betul Bagaimana Pak Fardy Barangkali Pak Fardy Ada Apa Namanya Istilahnya Itu Dari Hajatnya ULM Itu Apa-apa Saja Mungkin Yang Bisa Disinkron Kan Ya Pak Mungkin Pak Salam Yang pertama Kan Kita Bahas Acaranya Kalau Terkait Dengan Waktu Tadi Dari ITK Bisa Nanti Misalkan Memberikan Opsi Beberapa Waktu Ke kami Nanti Biarkan Dengan Tim juga Sebenarnya Bisa Bisa Nanti Ini Apa Namanya Kita Juga Saurahkan Beberapa Opsi Pilihan Itu Nanti Kita Sepakati Kira-kira Yang Mana Nanti Yang Bisa Dikenuhi Oleh Teman-teman Disini Pak Salam Mungkin Dari Bu Irma Yang Mau disampaikan Dulu Bu Irma Saya Ikut Aja Pak Salam Cuman Mungkin Tanggal 21 Sampai 27 Saya Tidak Bisa Cuman Tidak Apa-apa Kalau Misalkan Dari ULM Dari ITK Itu Misalnya Tanggal Itu Jalan Sini Saya Daripada Nanti Misalkan Ditunda-tunda Terus Tidak Ketemu Waktu Yang Pas Oke Makasih Bu Irma Atas Waktunya Pak Aska Mungkin Ya Kalau Saya Sementara Ini Menyesuaikan Aja Pak Salam Dari Bapak Ibu Baiknya Bagaimana Masa Waktu Mungkin Kita Tanya Dulu Bu Indira Barangkali Kalau Menurut Bu Indira Kira-kira Idealnya Secara Waktu Kita Bisa Menyelenggarakan Ini Di Keberapa Mungkin Tanya Dulu Nanti Khawatirnya Saya Tentukan Gak Enak Juga Ini Posisinya Saya Sedang Cek Karena Untuk Ketan Spend Tanggal 5 Sampai 12 Nah Ini Saya Sedang Menjemah Untuk Cek Di Hari Jumat Pekan Depannya Lagi Itu Kira-kira Bisa Kosong Nanti Saya Kembali Karena Ini Dicek Oleh Tentik Seperti Itu Mungkin Kita Kasih Interval Waktu Bapak Ibu Supaya Lebih Mudah Menyesuaikan Timingnya Mungkin Ya Kalau Bisa Ada Beberapa Alternatif Ada Interval Ada Alternatif Biar Nanti Kalau Misalkan Ini Saya Dengan Tim Disini Juga Akan Coba Diskusikan Kesepakatannya Kira-kira Nanti Yang Bisa Kita Pilih Dari Beberapa Alternatif Nanti Kalau Dirapat Internal Kita Kemarin Memang Kita Ini Kemarin Akhir Juli Awal Agustus Kemungkinan Kemungkinan Baik Tapi Kalau Misalnya Makanya Kalau Misalkan Nanti Ada Beberapa Pilihan Yang Diberikan Dari ITK Karena Ini kan Tuan rumah ITK Pak Tuan rumah Dulu Yang Mempastikan Posisi Di sana Steril Dan Bisa Digunakan Gitu kan Pak Ya Karena Kami kan Tamu Dari sini Pak Salam Kami Nanti Memilih Kira-kira Ini Beberapa Alternatif Pilihan Nanti Yang Disampaikan Dari sana Karena Saya Kira Saya Dan Bapak Ibu Yang Di WLM Di sini Bapak Secara Khusus Ini Kemarin Sudah Coba Diskusi Secara Bersama Kemungkinan Kemarin Sekitar 5-7 Orang Disampaikan Pak Idris Tadi Tapi Ini Juga Kan Masih Bisa Flexible Mungkin Kalau Misalnya Ada Satu Dua Yang Tidak Bisa Ya Berkurang Sedikit Jumlahnya Tapi Kita Secara Ini Timnya Cukup Besar Kan Makanya Tadi Flexible Kalau Nanti Misalkan Terkait Waktu Ada Yang Tidak Bisa Kita Sinkron Kan Ininya Tapi Itu Tadi Harapan Saya Bu Indira Pak Salam Dan Kawan-kawan ITK Tadi Kasih Opsi Misalnya Dua Atau Tiga Ini Karena Kami Sebenarnya Kesibukan Di WLM Ini Yang Agak Sedikit Tinggi Ini Setelah Misalnya Kami Nanti Pengiriman Borang Di Awal September Minggu Pertama Kebetulan Kita Ngirim Borang Nah Paling Kegiatan Yang Ini Tinggal Mengatur Perkuliahan Tapi Kalau Di Agustus Sampai Ini Kami Cukup Intens Termasuk Rapat-rapat Di Prodi Dan Rapat Tim Borang Ini Hampir Setiap Saat Ini Kita Ini Kita Push Terus Hingga Awal September Pengiriman Borang Kebetulan Kan Tim Kita Juga Tim Teman-teman Yang Ada Di Prodi Termasuk Yang Akan Berangkat Ketempat Pak Salam Ini Juga Adalah Tim Penyusun Borang Jadi Misalkan Nanti Kalau Mundur September Minggu Kedua Atau Minggu Ketiga Misalnya Kami Juga Lebih Plong Lebih Siap Karena Mungkin Setelah Kami Mengirim Borang Di Timingnya Makanya Tadi Kita Sepakati Misalnya Kegiatannya Kegiatan A, B, C Dan D Ini Sudah Oke Kegiatannya Baru Kita Lanjut Nanti Misalkan Opsi A, B, C Terkait Waktu Karena Itu tadi Mungkin Pak Salam Kalau Kita Nanti Misalkan Terkait Waktu Ini Agak Sedikit Sulit Karena Masing-masing Punya Ini Kan Punya Kegiatan Dan Kesibukan Sendiri Sendiri Mudah-mudahan Itu nanti Bisa Dikompromikan Biar Nanti Yang Mengatur Di WLM Nanti Saya Dan Kawan-kawan Mimpikannya Nah Mungkin Pak Salam Dengan Bu Indira Bisa Atur Di Kira-kira Waktunya Kapan-kapan Saja Yang Disediakan Baru Nanti Kita Ketemu Tinggal Misalkan Fix Dari Kami Tanggal Baik Baik Tenggal Nanti Menyusul Terkait Kesediaan Ruang Tapi Mungkin Yang Bisa Dipinalisasi Terkait Kegiatan Yang Selesai Dengan Pertanyaan Awas Tadi Apakah Ini Seperti Apa Namanya Kegiatan Yang Biasanya Kita Adapkan Online Sekarang Kita Umbak Offline Atau Ada Agenda Yang Lain Misalkan Sebenarnya Untuk Masalah MOU Dari Saya Dulu Sudah Pernah Memberikan Ke Budewi Untuk MOU Dan Sebagainya Terakhir Masih Belum Ada Respon Apakah Pada Saat Itu Sekalian Penandatanganan MOU Atau Hanya Ada M Saja Seperti Itu Finalisasi Dari Saya Untuk Terkait Kalau Seandainya Nanti Kita Sekalian MOU Cuma Kan Bu Kalau MOU Ini Nanti Kita Prodi Matematika Dan Prodi ITK Mungkin Bisa Kita Bernegosiasi Secara Ini Secara Waktu Tapi Kalau Misalkan Kita Ingin Melibatkan Lagi Kegiatan MOU Tadi Nah Kemungkinan Ini Bisa Terkait Waktu Nanti Agak Lebih Intens Lagi Diskusinya Kalau Melibatkan Penandatanganan MOU Sekalian Jadi Jadi Saya Simpulkan Kegiatan Ini Seperti Halnya Yang Biasa Kita Lakukan Secara Online Tetapi Halnya Sekarang Kita Lakukan Secara Offline Permisi Pak Salam Mungkin Mau Sedikit Usul Silahkan Pak Jadi Kalau Lihat Tadi Ada Beberapa Hal Yang Istilahnya Kesibukan Kita Masing-masing Pada Keperluan Yang Berbeda Kalau Saya Usul Biar Lebih Nyaman Dan Longgar Serta Enak Dalam Melaksanakannya Kira-kira Mungkin Kalau Istilahnya Paling Cepat Itu September Tentu Mungkin Karena Sudah Di Masanya Kuliah Sudah Masuk Awal Perkulian Dan Menuju Ketengah Semester Mau Nggak Mau Mungkin Kegiatannya Di Akhir Pekan Jadi Mungkin Kami Bisa Berangkat Jumat Sore Terus Sampai Sana Pagi Terus Sabtunya Kita Fulkan Kegiatan Kira-kira Kalau Seperti Itu Mungkin Lebih Enak Mengaturnya Dan Juga Masih Bisa Dikatkan Dengan Agenda Indom Wilayah Kalimantan Dan Itu Nanti Secara Lebih Longgar Kita Bisa Komunikasikan Mungkin Pak Padi Dengan Pak Salam Untuk Mematangkan Ini Sekedar Usul Siapa Tahu Mungkin Dari ITK Sebagai Tuan Rumah Nanti Tempatnya Juga Lebih Kesempatannya Lebih Ada Terus Kemudian Kami Juga Bisa Di September Belum ada Ini Merencanakan Sesuatu Hal Apapun Tapi Yang Pasti Tadi Di Matematik ULM Intensitas Tinggi Untuk Menyelesaikan Keperluan Akreditasi Yang Di Agustus Minggu Terakhir Harus Mau Nggak Mau Harus Dikirikan Kira-kira Seperti Itu Mungkin Bisa Ditanggapi Menanggapi Kalau Misalkan September Dari kami Juga Tidak Ada Masalah Karena Kami Di Matematika Juga Harus Segera Menelesaikan Borang Akreditasinya Dan Kemudian Kebetulan Di Sini Juga Ada Misin Informasi Dan Misin Informasi Juga Harus Segera Sampir Juga Di Bulan September Jadi Kalau Memang Mau Paling Cepat Di September Juga Tidak Ada Masalah Sini Dari Seperti Itu Baik Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Sepertinya Kita Sudah Dapat Alternatif Waktu Yang Paling Mungkin Mungkin Yang Bisa Kita Laksanakan Bagaimana Kalau Misalkan Sekitar Tanggal 10 Bapak Ibu Tanggal 10 Bulan September Bagaimana Bapak Ibu Sabtu Artinya Nanti Begini Biar Nanti Saya Bisa Sampaikan Ketua MGMP Bahwa Perubahan Waktunya Itu Maju Pada Bulan September Bapak Ibu Sehingga Nanti Mungkin Kapasitas Buru Seperti Yang Disampaikan Pak Fardy Kemarin Bisa Dibicarakan Lebih Jauh Apakah Tetap Pada Angka 30 Atau Nanti Nambah Atau Bagaimana Kalau Saya Prinsipnya Yang Penting Kita Sama Sama Bisa Join Disitu Bapak Ibu Jadi Flexibilitasnya Sangat Dimungkinkan Kemudian Siapa-siapa Tim yang Akan Menjadi Pembicara Dari Kalsel Monggo Dari Dari IDK Juga Boleh Silahkan Nanti Kita Urun Rembok Pada Momen Tersebut Kemungkinan Waktunya Adalah September Tanggal 10 Yang Paling Mungkin Sabtu Tadi Itu Tahun 2022 Itu Pak Kalau September Mungkin Kami Bisa Tinggal Nanti Mempikskan Teknis Kegiatan-kegiatannya Nanti Pak Salam Kalau tanggal Mungkin Kalau tanggal 10 September Itu Saya yakin Saya dan Teman-teman Disini Ini Sudah Bisa Menerima Secara Sepakat Ya Pak Pak Idris Ya Disini Di Diantara Teman-teman Yang Masih Bergabung Disini Ya Silahkan Pak Idris Mungkin Apa Tanggal 10 Ada Ini Ulang Tahun Mipa Mungkin Nanti 10 11 Itu Iya 11 September Iya Jadi Mungkin Selain Apa Tanggal Itu Jarak Sebelum Mata Sesudahnya Gitu Kira-kira Tanggal 16 Gimana Pak Kalau Saya Apa Namanya Apa Ya Fair Fair Aja Gitu Ya Bapak Ibu Karena Saya Juga Gak Berani Juga Fix Gini Gitu Oh Iya Pak Salam 11 Itu Dias Natalis F Mipa ULM Pak Salam Di tempat kami Kalender Kalender kami Iya Tanggal 16 Tanggal 16 Karena Saya Follow Aja Apa Namanya Nampung Ibaratnya Gitu Karena Memang Agak Peran Waktu Ini Gimana Bapak Ibu Tanggal 16 Tanggal 17 17 Secara Pribadi Saya Setuju Pak Salam Wirmah Barangkali Bisa Wirmah Insyaallah Bapak Ini Sekalian Mau Tanya Pesatanya Itu Guru Guru Ya Pak Kan Disini Ada Sesi Wax Bapak Kita Memberikan Materi Yang Mendengarkan Itu Guru Atau Begini Iya Benar Nanti Ada Untuk Sesi Guru Kemudian Apa Namanya Sebisa Mungkin Kegiatannya Kita Juga Ke Public Mungkin Nanti Ada Skema Yang Hybrid Jadi Yang Hybrid Bisa Yang Apa Namanya Yang Offline Disini Juga Bisa Karena Saya Lihat Kemarin Ada Rekan-rekan Yang Mengadakan Kegiatan Hybrid Itu Memang Lebih Ini Maksudnya Yang Mengundang Mungkin Yang Dari Sumatra Atau Dari Jawa Yang Pingin Dalam Kegiatan Ini Bisa Join Begitu Ya Namun Yang Guru-guru Yang Bisa Offline Kita Bidikan Juga Kita Fasilitasi Insyaallah Kalau tidak Ada Halangan Bapak Ibu Jadi Flyernya Akan Kita Share Ke Kolega-Kolega IndomS Yang Ada Di Indonesia Kemudian Nanti Untuk Para Guru Dia Memang Kegiatannya Di ruangan Rencana Kira-Kir Kira-Kira Begitu Bu Irma Oke Pasal Insyaallah Pasal 16 September Rasanya Juga Lebih Enak Kalau September Mungkin Lebih Longgar Iya Betul 17 September Bu Sabtu Oke Baik Pak Sabtu Supaya teman-teman Dari WLM Bisa Apa Namanya Baliknya Minggu Mungkin Dari Pak Aska Atau Dari Bu Indira Barangkali Ada Yang Mau Disampaikan Lagi Atau Dari Bapak Ibu Yang Lain Dari Bukartika Ini Barangkali Bukak Salam Karena Bapak Tadi Mungkin Bisa Masuk Masa Puyahnya Kalau Kami Kan Tim Support Aja Banyak Banyak Berperannya Dari Prodi Matematika Menurut Saya Betul Ya Monggo Bu Kartika Dipersilahkan Bu Halo Bukartika Atau Bapak Ibu Yang Lain Pak Pak Salam Kayaknya Cukup Sudah Pak Salam Piks Sudah Itu Berarti Tanggal Tadi Sudah Kita Sepakati Secara Bersama Kalau Ini 17 Berarti Tadi Pak Salam Sabtu Ya 17 September Pak Ya 17 September Kemudian Yang Kedua Ini Aja Pak Tadi Misalkan Kalau Kegiatannya Misalkan Tadi Kan Kalau Memungkinkan Tadi Kan Yang Pelatihan Guru Misalnya Nanti Disana Disiapkan Ini Pak Ya Burunya Kita Datang Berarti Ada Nanti Yang Isi Dari Tempat Saya Ada Tempat Pasalam Kemudian Nanti Join Misalkan Yang Kalau Ada Kuliah Pembukaan Kuliah 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 Tamu Seperti Apa Nanti Kan Bisa Juga Kami Mengisi Kegiatan Tersebut Kalau Misalkan Nanti Kita Buka Juga Zoom Misalnya Atau Kita Buat Misalkan Secara Offline Dan Online Nah Mungkin Online Nanti Alternatif Kalau Bisa Karena Ini Apa Kegiatan Kegiatan Webinar Sudah Cukup Intens Kita Laksanakan Ini Mungkin Sifatnya Lebih Offline Kenapa Silaturahmin Dapat Kemudian Juga Beberapa Hal-hal Tadi Tapi Kalau Misalnya Nanti Ada Tambah Dengan Harus Online Saya Kira Tidak Masalah Tapi Pokoknya Nanti Yang Harus Ya Itu Mungkin Pak Salam Mengingat Waktu Di Tempat Kami Sudah Dekat Kasar Pak Ini Sebentar Lagi Baik Baik Bapak Ibu Sekalian Mungkin Jika Tidak Ada Lagi Tambahan Ataupun Informasi Yang Ingin Disampaikan Mungkin Bisa Saya Simpulkan Yang Pertama Adalah Kegiatan Kita Diundur Jatuh Pada Tanggal 17 Sektober 2022 Yaitu Pada Hari Sabtu Kemudian Dalam Kegiatan Ini Juga Nanti Insya Allah Kita Akan Mengundang Para Guru MGMP Di Kota Balikpapan Informasi Terakhir Tadi Saya Dapat Dari Ketua MGMP Bahwa Apa Namanya Seperti yang disampaikan Pak Parti kemarin Ada 30 ya Pak Kalau tidak salah saya Yang bisa kita sediakan Slotnya 30 Para guru Kemudian nanti Jika memungkinkan Kita fokusnya memang pada Yang offline Kesimpulan yang berikutnya adalah Kita juga nanti Mudah-mudahan Bersama dengan Mahasiswa Tim dari ITK Tim dari Council Akan Mengisi Kegiatan Ini Nanti Insya Allah Akan Kami Kirimkan Lagi Skemanya Nanti Bapak Ibu Bisa Memberikan Masukan Ataupun Memberikan Tanggapan Secara Teknis Termasuk Juga Yang Skema Hybrid Nanti Mungkin Bisa Kita Jadwalkan Pada Pukul Berapanya Timing Waktunya Itu Berdoa Terima kasih Mohon maaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Makasih banyak Makasih Bapak Ibu Dari Bu Irma Pak Salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam 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 Assalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bapak Pasca Pak Idris Terima kasih Terima kasih Mohon izin Tamit Semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam